Halo teman-teman, apa kabar ini semua? Tentunya sehat ya Dibarangi setiap pagi harus berdoa Sebelum bekerja mendapatkan badan sehat Keluarga harmonis, rejeki pun melimpa Nah teman-teman, hari ini saya memasak oseng-oseng Soun atau Tanghun Nah teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe Share ke teman-temannya Dan disini resep-resepnya Disini bahan-bahan yang mau saya masak Terdiri dari Soun atau Tanghun 200 gram Ini Kimcham Atau bunga pisang Kita ikat Dan kita rendam Supaya tidak mekar-mekar kemana-mana Ya secukupnya saja Dan ini jamur kuping Atau bokni Ini bokni, oh bokni hitam Yang hitam ya Jamur kuping yang hitam Ini jamur sitake Yang kering Hyoko Hyoko kering Nanti pakai secukupnya saja tidak semua Karena sounnya cuma 200 gram Caesim Secukupnya Penyedat rasa Garam Dan ini ada bawang putih Satu ruas Cabai Tujuh biji Biar merah-merah Saya tadi lupa beli wortel Ada kecap Asin hitam Saus tiram Minyak wijen Dan ini daging-dagingannya Ini saya memakai daging Daging vegetarian ya Terdiri dari Bakso Udang Ini daging rendang Ini daging-dagingan Oke Nah ini Mau saya Terajang dulu Ya Kalau vegetarian Tidak pakai bawang putih Sebenarnya pakai Itu ya Apa namanya Pakai Jahe Tapi tadi saya tidak punya jahe Bagi yang vegetarian Boleh disekit Oh iya Nanti saya mau taruh telur Satu biji ya Tadi saya lupa Bawa ambil telurnya Boleh ditambahkan Tauge Tauge ya Tauge Boleh Tambahkan wortel Sedikit Jahe Tapi tadi Saya tidak ada toge Cuma ada cesim saja Ya sudah Itu saja Adanya Saya pakai itu saja Kalau jahe Saya tidak pakai Merica bubus Saya tidak pakai Saya pakai cabai saja Kenapa Anak-anak tidak makan Tidak suka Ya pakai Tuh Merica Tidak suka pakai merica Jadi saya pakai Ini saja Cabai saja Di belah dua Belah dua Peresnya cukup Nah Ini segini cukup Jadi Bahan-bahannya Kita tidak pakai semua Karena cuma itu Cuma sedikit Ini Hioponya Saya cuma pakai Tiga biji Kelihatan ini Kalau sini ada yang Putih-putih Keras Dibuang Karena kalau kita Taruh terlalu banyak Nanti tidak kelihatan Mie-nya Sounya Ini sedikit Ini juga Saya pakai Sedikit Dua biji Secukupnya saja Teman-teman Ini sedikit Jadi banyak Ini juga sedikit Ini kalau dibilang Sedap malam ya Bunga sedap malam Tapi bukan Kayaknya dia Itu sih Kembang pisang ya Jantung pisang itu Nah ini Dagingnya Saya ambil satu Daging Daging kambing itu Ini udangnya Saya ambil empat Bakso Saya ambil Empat Saya rajang dulu Ini saya belar dua Udangnya Ini masak vegetarian Ini boleh diganti Dengan yang Itu ya Dengan yang asli Yang Tidak vegetarian Boleh diganti Dengan bakso Ikan Bakso ayam Atau bakso sapi Tergantung Ini saya mau potong Dagingnya lagi Ini saya ambil Daging Ini saya bilang Oh ini kan Pengen makan daging Beneran ya Enggak Ini cuman Kalau kita vegetarian Ini daging-dagingannya Tetap ada Yang gak vegetarian Juga boleh nyoba Enak kok Daging vegetarian Terbuat dari jamur Sehat makanannya Ini saya sampai dua potong Kita rajang aja Gini Oke Sudah banyak Kita hidupin kompor Ini soun kan gak usah kita rendam Kita gigih ini sebentar aja Ini kan udah kompor Sudah hidup ya Jadi nanti kita cuci aja Gini Oke Sebentar aja tuh selesai Mau dimasak Disini saya makan minyak wijen Minyak wijen secukupnya Ini telur Saya pakai satu biji telur ya Saya masukkan dulu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di Udah ya Jadi oseng semua Minyak juga gak terlalu banyak Saya pakai Nah saya masukkan Saisin Ini tadi saya pakai saisinnya gak terlalu banyak Saya masukkan saus tiram Kira-kira 1 sendok makan Saus tiram Ini kecap asin Ini kecap asin Saya beli yang itu ya Yang agak hitam ya Ini 1 sendok makan Lebih kurang Langsung Masukkan Cowungnya Ini saya masukkan air Kira-kira 100 ml 100 atau 150 juga boleh Kita lihat Mie nya ya Sekar 50 lah Biar-biar lembut Nanti kita tutup Saya masukkan Sedikit garam Saya masukkan sedikit garam Supaya ada asinnya sedikit Setengah sendok teh Penyedak jamurnya Saya pakai 2 sendok teh Oke Kalau teman-teman mau Tambahkan Merica bubuk Karena saya tidak pakai merica bubuk Ini kan tahu ya Soalnya cuma sedikit Jadi Bahannya tidak usah Banyak-banyak Ini mau saya tutup Ini dagingannya Taruh di atas Biar sounnya mateng Oke Ini sudah mateng ya Nah teman-teman Kalau mau beli soun itu Boleh direndam Ini karena saya sendiri Biasa tidak pernah rendam Tapi ini kayaknya Kualitasnya kurang bagus ya Kualitasnya kurang bagus Kalau tidak direndam Airnya 500 ml Selesai sudah Oseng-oseng soun Nah teman-teman Mau tol resepnya hari ini Tonton selesai ya Tunggu resep selanjutnya Terima kasih